Dipersilakan yang terhormat Dr. Nasir Jamil bersiap-siap Kiai Haji Cuncun Ahmad Somsurisal. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan juga Bapak-Ibu anggota Komisi 3 dan juga barangkali masyarakat, teman-teman media yang berada di balkon. Dan mungkin juga seluruh warga masyarakat Indonesia yang mungkin masih menyaksikan rapat ini melalui media televisi yang saya dengar tadi katanya disiarkan secara langsung. Sebenarnya Bapak-Ibu sekalian, saya ingin melewati kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu anggota Komisi 3 terkait dengan tema tunggal yang kita bicarakan pada hari ini. Tapi ketika saya melihat wajah Pak Kapolri, memandang wajah Pak Wak Kapolri, menatap wajah para jenderal berbintang 3, bintang 2, dan bintang 1 yang hadir di ruangan ini, akhirnya saya harus memanfaatkan momentum ini, Pak Ketua. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa transformasi Polri yang presisi hari ini memang atau saat ini sedang menghadapi ujian berat, Pak Kapolri. Upaya untuk menjaga soliditas internal juga hari ini sedang menghadapi ujian yang nyata. Nah karena itu memang ini adalah tantangan sekaligus harapan bagi masyarakat Indonesia. Mencaci kegelapan tidak akan banyak berarti. Bagi saya adalah bagaimana menyalakan sebatang lilin untuk menerangi kegelapan. Iya karena begini, karena kita lihat langkah-langkah penegakan hukum dan penegakan kode etik sedang berlangsung. Dan tentu saja kita harus membantu institusi kepolisian agar pengungkapan ini dilakukan secara terang-menerang sebagai mana amanat yang disampaikan oleh Presiden. Dan semua itu adalah bahagian dari kecintaan warga negara Republik Indonesia terhadap institusi kepolisian. Nah karena itu pekerjaan beratnya adalah bagaimana menghilangkan ketebalan public trust yang hari ini di tengah masyarakat. Jangan biarkan public trust itu menebal Pak Kapolri. Yang harus kita lakukan bagaimana menipiskan menghilangkan itu agar kemudian public trust bisa kembali di tengah-tengah masyarakat. Dan sekali lagi ini bukan pekerjaan yang mudah. Sebuah perkara itu bisa terjadi sedetik peristiwa. Tapi akibat dari sebuah peristiwa, maka atau sebuah perkara itu bisa berdampak Pak. Bisa berdampak bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun. Bayangkan kasus ini Pak, biasanya kan kalau isu-isu yang terkait apa yang terkait dengan institusi kepolisian itu biasa dua minggu atau seminggu. Ini sudah dua bulan Pak. Sudah dua bulan. Dan belum lagi kalau kita lihat di media sosial, wah itu luar biasa pergerakan konten-konten terkait dengan peristiwa ini Pak. Nah karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Pak Kapolri semua peristiwa yang terjadi itu apakah ini error by human atau error by system? Ketika saya misalnya membaca apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri di halaman 15 bahwa hasil rapat tersebut mengungkapkan adanya hambatan-hambatan penyidikan, tekanan, intimidasi, atau interpensi, dan upaya untuk mengaburkan fakta dan menghilangkan barang bukti oleh bla-bla-bla-bla. Nah apakah ini error by human atau error by system? Sehingga kemudian, ya langkah-langkah selanjutnya adalah upaya untuk perbaikan. Dan tentu saja semua kita percaya bahwa langkah-langkah penegakan hukum, langkah-langkah penegakan kode etik, dan langkah-langkah selanjutnya itu bisa dilakukan dengan baik. Sebab sekali lagi kita menunggu kerja-kerja ini Pak karena bagi orang awam bagi orang awam kejahatan itu akan berakhir ketika aparat penegak hukum menangkap pelakunya bagi orang awam. Tapi bagi aparat penegak hukum menemukan tersangka atau katakanlah menjadikan satu kejahatan atau penjahat itu menjadi tersangka itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjat. Nah karena itu ini adalah hal yang harus kita cermati bersama-sama dan tentu saja dalam konteks topik atau tema tunggal yang kita bicarakan pada hari ini rakyat Indonesia menanti dan mengharapkan keadilan kepada Almarhum Brigadir Yosua dan juga penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Dan tentu semuanya kita percaya bahwa Pak Sigit sebagai Kapolri bisa melakukannya ini dengan baik dan nanti akhirnya kita semua bisa melihat bahwa penegakan hukum ini bisa dilakukan. Dan terus terang saja Pak akibat dari peristiwa ini muncullah berbagai macam informasi-informasi lainnya dan kalau kemudian informasi-informasi ini tidak dituntaskan tidak diselesaikan saya khawatir bahwa public trust itu akan semakin menebal bukan semakin menipis dan tentu saja bahwa informasi-informasi itu sampai hari ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang mengatakan bahwa itu benar atau salah dan lain sebagainya. Dan semuanya berkeliaran ya di dunia maya dan akhirnya warga, masyarakat itu memberikan persepsi terkait dengan apa yang mereka dapatkan dari informasi tersebut. Tentu saja kami sebagai mitra tidak ingin kemudian isu-isu ini menjadi liar tidak bertanggung jawab. Nah karena itu apa yang diarahkan apa yang diperintahkan oleh Pak Kapolri ya terkait dengan judi online dan kejahatan-kejahatan lainnya bagi saya itu adalah sesuatu yang yang sangat positif ya dalam rangka untuk mengembalikan public trust tadi itu Pak. Padahal demikian Ketua ya harapan kita semuanya kepada kepolisian Republik Indonesia mudah-mudahan perbaikan harus ditujukan ya pada kinerja bukan hanya citra. Demikian terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.